Sada yana, tadi teh saat mau ke muara sungai, mama menemukan buah aneh. Jadi daripada penasaran, masa ma'adani mau ngambil buahnya. Siapa tau enak kalau dimakan. Pohon dari buah ini teh tinggi, pisan oi. Kalau emak yang naik mah, ntar teh repot. Bukan buahnya yang didapet, eh malah pohonnya yang tumbang. Untuk aja ada-ada Ani yang jago manjat. Ayo semangat Adani, emak bantu doa aja dari bawah ya. Besar banget buahnya. Ini kayak buah apa ya? Dan ini dia buahnya. Penasaran banget isinya tuh kayak apa. Ini gak wangis ya. Penasaran apa gimana? Keras banget tuh. Bulet, hijau. Ada coklatnya. Kalau dari segi bentuknya sih kayak buah jeruk bali ya. Yang gede itu gini. Kalau dilihat dari bentuknya lebih mirip buah jeruk bali, Sada yana. Tapi pas emak pegang, buah ini teh teksturnya keras seperti buah kelapa. Duh, mama makin penasaran deh buah apa ya ini teh. Ambilnya tiga buah. Kita dapat tiga buah. Sebenernya dari dulu penasaran pengen tahu buah itu seperti apa. Yang, asal tuh, dalemannya gitu loh. Seperti apa dalemannya. Udah ah cukup. Nah, kalau dari segi bentuk mah, banyak sangat menarik. Nggak tahu, dalemannya ini. Kalau emak lihat dari pohonnya mah, emak kayaknya kenal deh ini masa ya nak. Dengan batang yang kokoh dan tinggi lurus dan terdapat bintik-bintik di batangnya, apa mungkin ini teh buah bintarok yang beracun itu ya? Daripada penasaran mah, yuk atuh kita buka aja langsung isinya. Duh, sadayana menikeras pisan emg buahnya teh. Lihat, Adani sampai kecapaian gitu bukannya juga. Semangat, Adani. Semoga aja tuh tebakan ematnya bener kalau ini teh buah bintarok yang beracun itu. Udah, udah. Pak, dalamnya begini. Oh, dalamnya begini. Apa ini, ah? Kalau udah dibuka mah, ada bau wanginya. Ini wanginya wangi. Buah apa? Enggak banget. Iya, nggak enak. Nah, buah ini 100% berarti nggak bisa dimakan. Pak, ada isinya kayak gini. Tuh. Sadayana setelah mah cium baunya dan lihat isinya, emak yakin pisan kalau ini teh buah namanya buah bintarok. Sadayana udah nggak asing kan sama daerah di deket Jakarta yang namanya bintarok. Nah, konon, nama daerah tersebut terinspirasi dari buah ini loh. Wah, wah, wah. Emang bersejarah banget ya kamu buah bintarok. Buah bintarok ini termasuk tumbuhan mangrove yang berasal dari daerah tropis di Asia. Udah nggak penasaran lagi. Udah tau isinya seperti apa. Ah, ini memang bisa dimakan. Bisa dimakan. Kalau untuk kulitnya agak keras. Kayak kulit... Apa itu? Jeruk Bali. Iya, kayak jeruk Bali. Kayak jeruk Bali ya. Untuk kitanya ini tepal tuh. Selat banget. Tapi enggak. Engket banget. Engket. Tuh, kayak jeruk Bali. Tuh kan. Kalau dibuka begini kayak kelapa. Tuh. Ada serat-serat. Oh iya, sekilas buah ini teh mirip sama buah maja yang bisa dimakan. Cuma kalau baunya, buah bintarok ini teh lebih menyengat daripada buah maja. Penting ini emak kasih tau. Jangan pernah sekali-kali makan buah bintarok ya. Karena buah bintarok mengandung racun kerberin yang bisa membahayakan nyawa kita. Ngeripisan oi. Eits, walaupun enggak bisa dimakan, buah bintarok ini masih bisa kita manfaatkan buat musir tikus di rumah. Iya, musir tikus. Tikus akan lari ketakutan saat mencium bau buah bintarok muda yang menyengat. Dijamin deh, enggak akan ada lagi tikus yang berani masuk rumah Sarayana.